Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat sehat dan yang paling utama ialah nikmat iman dan ihsan sehingga kita dapat hadir pada acara siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jasa beli Allah, kita dapat menikmati perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini. Yang kami hormati Komisi Kemahasiswaan Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Bapak Dr. Kastana Sapanli SPI MSI, dan yang terhormat PR Direktur Kertabumi Recycling Center Kakasanti Novianti, Selamat datang kakak. Senang sekali rasanya saya, Nita Aprilia, dari ESL 55, dapat menemani teman-teman semua dalam acara WIS Management Training, Green Action for the Green Future. Sebelumnya, saya ingatkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti rules acara. Yang pertama, diharapkan untuk mengaktifkan kamera dan mute mikrofon sampai peserta diperkenalkan berbicara oleh pemandu acara. Yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya pada sesi tanya jawab dengan menggunakan forum chat dengan format nama underscore asal institusi underscore pertanyaan. Kemudian, pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Yang ketiga, di akhir acara, peserta akan diberi link yang wajib diisi sebagai bukti kehadiran peserta sebagai prasyarat untuk mendapatkan e-certifikat. Oke, langsung saja. Untuk mengawali acara, marilah kita ucapkan basmala bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Andi Muhammad Farhan. Kepada saudara, dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini, mari kita mengawali acara kita bersama-sama dengan melepaskan ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah, pada siang hari ini saya akan membacakan surah Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 10. Bagi teman-teman yang Islam, silakan menyusahkan. Dan teman-teman yang non-muslim juga, harap juga menyusahkan. A'udhu billahi minash-shaytanir-rojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal muzzammil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi. Semoga dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran menambah keberkahan pada acara hari ini. Selanjutnya, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Dimohon kepada para peserta untuk mute mikrofonnya. Terima kasih. 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 dari PJS Ketua Risa kepada saudara Dandi Rifaldi Sudrajat, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kastana Sapan di SPIMSI, selaku Ketua Komisi Kemahasiswaan Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, yang saya hormati Kak Santi Navianti, PR Director Kertabumi Recycling Center, selaku narasumber pada Waste Management Training yang kedua kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul di acara Waste Management Training. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia dari Himpunan Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan atau Resources and Environmental Economic Student Association, di singkat Risa, telah mengadakan acara Waste Management Training dan mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih pula kepada pihak Departemen ESL Pakastana telah membersamai kami dalam merancang program kerja Green From Home ini. Waste Management Training merupakan salah satu rangkaian dari acara Green From Home. Di Green From Home ada acara mulai dari webinar, ada Waste Management Training yang pertama dan yang kedua kali ini, dan juga akan ada kompetisi lomba, yaitu berupa videografi edukasi tentang memilah dan mengelola sampah. Nah, jadi untuk teman-teman peserta, boleh banget nih untuk ikut nanti di lombanya. Hadiahnya juga banyak banget kok. Nah, terus juga terima kasih nih untuk teman-teman peserta semua sudah meluangkan waktunya, sudah menggunakan tenaganya serta semangatnya untuk mengikuti Waste Management Training. Tanpa adanya peserta, dampak yang ingin kita berikan itu terasa kurang efektif. Nah, dengan adanya pelatihan mengelola sampah menjadi peluang bisnis, harapannya bisa memudarkan stigma bahwasannya sampah itu nggak berguna, sampah itu nggak punya nilai, sampah itu bau kotor tinggal dibuang. Padahal sebenarnya sampah itu bisa menjadi sumber pendapatan gitu untuk kita, kalau kita tahu cara mengelolanya. Maka dari itu, kita di Waste Management Training ini, belajar cara mengelola sampah menjadi peluang bisnis. Nah, selain menghasilkan profit atau sumber pendapatan, ternyata teman-teman peserta kalau menerapkan ilmu ini, itu dapat mengurangi permasalahan lingkungan yang ada. Menurut penelitian Universitas Georgia, Indonesia merupakan negara peringkat kedua penghasil sampah plastik terbesar dunia. Bayangkan teman-teman, kalau misalkan teman-teman semua benar-benar menerapkan ilmu ini dan menyebarkan kepada teman-teman yang lain, insya Allah Indonesia akan turun gitu peringkatnya, akan menjadi lebih bersih dan hijau. Oke, harapannya teman-teman bisa memerhatikan training ini dengan baik, training dari Kasanti ini, dan sehingga ilmunya bisa diterapkan oleh teman-teman semua. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian sambutan dari saya. Semoga acaranya lancar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MSU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara dan di atas sambutannya. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Komisi Kemahasiswaan Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan kepada Bapak Dr. Kastanasa Panli, SPI-MSI. Kami persilakan. Baik, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan, Alhamdulillah, lebih alamin, pada kesempatan siang hari ini, kita kembali diberikan sehat, nikmat sehat juga, dan juga bagaimana mudah-mudahan tidak kekurangan suatu apapun. Sehingga rangkaian kegiatan pelatihan soft skill yang digawangi oleh RISA pada tahun ini bisa kita hadiri. Dan yang mana juga pada kesempatan kali ini saya ucapkan pertama terima kasih kepada Narasumber hari ini, yaitu kepada Ibu Santi Novianti dari Kertabumi Recycling Center. Terima kasih pada hari ini Ibu Mbak atau Ibu nih yang sepanggilannya nih. Ibu Santi sudah bersedia menemani kami di sini bersama-sama kita mempelajari terkait dengan bagaimana pemohon sampah dalam perspektif peluang bisnis. Yang mana kita ketahui bahwa kegiatan ini sudah kita lakukan dalam berbagai beberapa rangkaian. Pertama, kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan sampah yang dilakukan oleh Mas Iqbal. Alhamdulillah saya juga mengikuti luar biasa beberapa inspirasi yang bisa kita lakukan. Kita pengelolaan sampah tidak harus berpikir membuat bank sampah mungkin itu terlalu lama. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan sekecil mungkin pada diri kita. Saya sendiri sudah melakukan beberapa kegiatan berusaha untuk mengurangi pembuangan sampah rumah tangga. Alhamdulillah kemarin dengan inspirasi dari Kak Iqbal saya mencoba ini nanam bawang juga. Nanam bawang dan lain-lain. Jadi langsung saya praktekkan. Alhamdulillah kalau pelatihan-pelatihan ini tidak dipraktekan itu bercuma. Dan juga kita di mana pada hari Sabtu kemarin sudah melaksanakan webinar yang luar biasa sangat menurut saya itu sudah kegiatan yang sangat di aplikasi. Luar biasa baik sekali bahkan pembicaraannya bukan dari kementerian bahkan dari luar negeri ya. Dari Belanda kemarin. Nah rangkaian-rangkaian ini merupakan sebuah rangkaian yang mana pada intinya nanti semua peserta harus bisa mendapatkan soft skill khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. Pada hari ini kita ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari Ibu Santi ya. Terkait dengan bagaimana sih peluang bisnis dari sampah ini. Yang mana kita ketahui pada kondisi pandemi ini di mana semua negara saya rasa pasti kena resesi. Semua bahkan rumah tangga termasuk kita semua pasti terdampak dari sisi ekonomi. Nah bagaimana jika kita Anda dari rumah bisa membantu ke ekonomi keluarga bagaimana kita semua bisa meningkatkan alternatif pendapatan dari sampah ini. Yang selama ini kita anggap itu sebuah hal yang terbuang tapi rupanya ada nilai sisi ekonomi. Mudah-mudahan nanti. Intinya adalah pelatihan ini tidak akan bermanfaat jika tidak langsung diimplementasikan. Jika tidak langsung dilakukan di rumah. Sebenarnya di sini adalah green from home sebenarnya kegiatan ini. Kenapa? Kalau kegiatannya di kampus kan tidak mungkin Anda sekarang. Nah ada hikmahnya juga kalau kita lihat dengan adanya pandemi. Alhamdulillah ya. Saya mungkin teman-teman organisasi RISABEM itu kalau kita ngadain seminar itu kalau biasanya offline itu sangat sulit untuk menetangkan peserta 50 orang. Kemarin itu webinar itu saya lihat hampir 200 orang pesertanya. Hari ini mungkin tidak jauh beda dengan pelatihan kemarin. 100 lebih. Ini sebuah peluang yang juga harus kita sikapi dengan baik. Termasuk salah satunya peluang bisnis. Bagaimana dengan era new normal ini ada peluang-peluang bisnis yang bisa kita bangkitkan. Apalagi dengan era milenial saat ini. Bagaimana media informasi, teknologi itu bisa kita manfaatkan. Karena saat ini kita semua terdampak ekonomi. Terus juga di sisi lain ada sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk semua. Dan mudah-mudahan sekali lagi satu saja pesan saya setelah pelatihan ini apapun banyak pun materinya minimal Anda langsung implementasikan. Alhamdulillah saya kemarin dengan Kak Iqbal langsung saya implementasikan itu nanam bawang dan lain-lain ya. Cuman karena harus disiram terus setiap hari ya. Jadi saya terakhir sebenarnya ingin mengucapkan dan menyampaikan rasa bangga saya kepada Panitia Risa di Gawang Idendi dan kawan-kawan mengadakan kegiatan yang luar biasa. Menurut saya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bagus, efektif, implementatif. Maaf, saya lihat ada beberapa kegiatan webinar lainnya itu kurang implementatif. Kita langsung implementatif bisa dilakukan bahkan dari rumah. Nah ini adalah sebuah menurut saya prestasi yang luar biasa yang sudah dicapai oleh teman-teman Risa. Dan ada satu lagi terkait dengan lomba. Silahkan nanti juga para peserta mengikuti perlombaan dan itu hadiahnya juga menarik. Dan itu juga insya Allah akan memberikan manfaat bagi Anda tidak hanya secara pribadi tapi juga secara sosial. Bagaimana permasalahan sampah ini juga terkait juga kehidupan sehari-hari kita di lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikian dari saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada panitia yang sudah berhasil mengadakan rangkaian kegiatan adalah green from home. Termasuk salah satunya adalah pelatihan pada siang hari ini. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kastandang atas sambutannya. Dan selamat datang kepada Sekretaris Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Ibu Dr. Metti Ekayani Esud MSC IPM. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Baik teman-teman, pada siang hari ini kita akan mendapatkan materi yang menarik mengenai pengolahan sampah menjadi peluang bisnis. Pelatihan ini ke depannya sangat bermanfaat dan membuka mindset kita bahwa sampah juga bisa mempunyai nilai dan daya jual. Dengan sampah yang diolah tentunya juga bisa mengurangi populasi sampah dan harapannya lingkungan menjadi bersih untuk ke depannya ini. Baik, langsung saja untuk sesi materi akan dipandu oleh Saudara Arief Yoga Alivianda dari ESL 55. Berikut CV dari Rekan Ali. Ali ini aktif di berbagai organisasi seperti BMPPKU dan Himpro Risa dengan jabatan sebagai bendahara. Keren nih kakaknya. Terus juga pernah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan skill seperti Jabodest Air Camp, Seven Habits, dan beberapa agenda keren lainnya. Oke, kita sapa dulu moderator kita pada siang ini. Halo Ali. Halo. Nita, sudah kedengeran suaranya? Kedengeran? Baik, langsung saja untuk membersingkat waktu. Kepada Ali, dipersilakan. Oke, terima kasih Nita Aprilia. Halo teman-teman, selamat siang. Saya Arief Yoga Alivianda, moderator di WS Management Training. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, baru-baru ini membeberkan bahwa pada tahun 2020 diprediksikan total timbunan sampah Indonesia akan mencapai 67,8 juta ton. Hal ini tentu akan semakin bertambah seiring peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Jalan panjang pengurangan sampah sebenarnya bisa kita larai dengan melibatkan UMKM sebagai garda penengah. Hingga saat ini, UMKM yang berfokus pada pendauran ulang sampah, baik itu organik atau anorganik, hanya mampu mengatasi sebatas 20 ton saja, dan itu pun terbulan. Jika kita urai secara bersama, dibutuhkan 200 ribuan UMKM setidaknya, dan untuk mengatasi timbulan sampah sebanyak 67,8 juta banyaknya. Terlebih saat ini, Indonesia membutuhkan setidaknya 4 juta wira usahawan baru untuk mendorong penguatan sektor ekonomi menjadi negara maju. Inilah West Management Training, mengolah sampah menjadi peluang bisnis. Teman-teman, saat ini telah hadir di tengah-tengah forum kita, seorang narasumber yang sangat hebat, beliau concern di bidang sosial entrepreneur, yaitu Kak Santi Novianti. Oke, bisa ditampilkan profil dari Kak Santi Novianti? Nah, jadi Kak Santi Novianti ini merupakan bisnis developer sekaligus sosial entrepreneur. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Pajajaran dengan konsentrasi pada studi ilmu komunikasi. Memiliki pengalaman bekerja sebagai managing director di Pakar Nitro Utama, dan saat ini menjabat sebagai PR director di Kertabumi Recycling Center. Tidak menunggu lama-lama lagi, mari kita sapa bersama narasumber hebat kita hari ini. Halo Kak Santi, selamat siang. Halo. Halo Kak Santi. Ya. Halo. Bagaimana kabarnya nih, Kak? Baik. Bagaimana kabarnya semua nih? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat tentunya, Kak. Nah, di sini, mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi nih mendengar sharing ilmu dari Kak Santi. Nah, langsung aja, kami persilahkan kepada Kak Santi untuk membagikan hal-hal penting apa saja sih untuk mengolah sampah menjadi peluang bisnis. Ya, langsung saja kepada Kak Santi, kami persilahkan. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih ya untuk kedua kalinya telah mengundang Kertabumi untuk menjadi pemateri di sini. Tadi mungkin sudah dijelaskan panjangnya lebar mengenai CV saya. Baik, untuk kali ini kita akan membahas peluang bisnis dari sampah. Nah, untuk Kertabumi sendiri, mungkin sebelumnya sudah perlu dijelaskan ya oleh Mas Iqbal di kelas sebelumnya. Jadi, kita mungkin langsung aja ke materinya ya. Bisa langsung dibuka slide pertama? Oke. Untuk peluang bisnis menggunakan pengolahan sampah itu benar-benar potensinya sangat luar biasa. itu terlihat dari antusias dari berbagai kalangan yang kami terima dari Kertabumi. Jadi, setiap tahunnya itu selalu semakin meningkat. Jadi, dan kenapa harus mengolah sampah? Selain itu juga memang akan bernilai ekonomis. Dengan mengolah sampah, kita juga membantu peduli terhadap lingkungan. Membantu lingkungan ini untuk tetap bersih dan terjaga. Next. Oke. Nah, di sini ada beberapa tiga poin pendapatan daur ulang sampah. Yang pertama adalah jual-beli sampah. Kalau bank sampah sendiri, mungkin kalian semua sudah tahu ya. Bank sampah itu totalnya yang ada di Indonesia ada sekitar 4.000 bank sampah. Sedangkan kalau di Jakarta sendiri ada sekitar 250 bank sampah. Jadi, bank sampah ini saya mungkin nggak bicara panjang dan lebar. Benar-benar setiap tahunnya itu naik dan mempunyai omset yang luar biasa. Bahkan, satu bank sampah itu bisa mempunyai omset 250 sampai 500 juta rupiah. Nah, yang kedua adalah penjualan produk daur ulang. Nah, untuk penjualan produk daur ulang sendiri itu saat ini sudah banyak banget dan berkembang. berbagai macam kreasi-kreasi dari pelaku-pelaku pebisnis yang memodifikasi sedemikian rupa produk-produk sampah menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Dan yang ketiga adalah pelatihan daur ulang sampah. Nah, semakin bertambahnya kepedulian masyarakat terhadap zero waste, terhadap kondisi lingkungan. Nah, pelatihan-pelatihan daur ulang ini sangat diminati dan menjadi menjadi lahan yang luar biasa. Mungkin itu poin, tiga poin penting yang bisa kalian lihat secara garis besar pemanfaatan pendaur ulang sampah. Next. Oke. Untuk produk daur ulang sampah kita ada yang skala besar maupun yang skala kecil. Nah, untuk pasar yang kecil itu berkembang dari waktu ke waktu. Untuk sukses di pasar jenis ini pastikan kalian mempunyai produk dengan kualitas yang bagus dan inovatif. Jadi, sebelum kalian mau berkreasi untuk menciptakan satu produk itu pastikan dulu bahwa produk tersebut memang layak pakai. Memang produk itu bernilai ekonomis. Jangan sampai sudah mendaur ulang sampah tetapi kalian sampah tersebut malah menjadi sampah baru. Jadi, benar-benar sampah yang kalian buat ini memang harus bernilai estetika dan bernilai ekonomis. berikut adalah contoh produk di daur ulang kata bumi. Kita ada, kita mungkin ada ribuan produk yang sudah kami daur ulang. Berikut ada contoh salah satunya adalah tas belanja. Tas belanja ini salah satu yang paling favorit di kata bumi. walaupun memang saat ini penggunaan plastik sudah dibatasi, tapi masih banyak mulai dari pasar tradisional atau pasar-pasar lain yang masih menggunakan plastik. Jadi, tas dari plastik ini masih sangat diminati. Dan ini merupakan produk yang paling banyak diminati di kata bumi. yang kedua adalah ubin. Nah, ubin ini juga kami buat dari tutup botol mineral. Yang ketiga itu ada batu batak. Yang keempat itu ada wadah makanan. Yang kelima itu adalah contoh tas laptop yang kita gunakan dari sampah bekas ban. Dan yang keenam adalah pupuk organik. Pupuk organik merupakan salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah rumah tangga atau sampah organik. Next. Nah, belajar dari produk-produk daur ulang bank sampah. Kebanyakan bank sampah itu tidak berhasil menjual produk daur ulangnya dikarenakan mereka hanya membuat produk yang mereka bisa saja. Tanpa mengetahui mau dijual di mana, pasarnya apa. Jadi, mereka hanya membuat tapi mereka tidak tahu next-nya bagaimana. Nah, pada saat kita mau memulai sesuatu idealnya adalah kita sudah harus tahu, kita sudah harus mapping kira-kira produk kita akan dijual ke mana, ke level mana, ke pasarnya mana. Karena tentunya setiap pasar, setiap komunitas, atau setiap tempat itu mempunyai ketertarikan yang berbeda-beda. Jadi, kita harus menentukan kira-kira pasar mana nih yang mau kita raih. Dan mulailah dengan produk-produk yang akan kita pakai. Jadi, yang paling mudah adalah untuk bisa konsisten adalah sebelum kita membuat produk buat orang, kita juga harus coba untuk produk tersebut bisa kita pakai. Next. Next. Nah, untuk pemasaran produk bank sampah, itu instansi pemerintah itu sangat mendukung kegiatan UMKM maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan pendaur ulangan sampah. Selain itu juga ada perusahaan swasta atau yang ketiga adalah online shop. Di era digital dan di era milenia saat ini, penjualan secara online itu sangat efektif dan sangat memangkas memangkas ekonomi, secara ekonomi. Jadi, online tersebut merupakan cara yang paling mudah dan paling simpel yang bisa kalian lakukan. yang paling penting adalah identifikasi siapa pasar kalian, siapa pasar kalian yang akan kalian raih. Identifikasi kebutuhan mereka. Kira-kira dengan komunitas, misalnya kalian mau mentarget ibu-ibu rumah tangga, kira-kira kebutuhan ibu-ibu rumah tangga ini apa? Kira-kira yang paling mereka minati apa? Atau misalnya kalian ingin menarget mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak zaman now kalau istilahnya ya. Jadi, kira-kira yang sekarang lagi yang sekarang lagi in apa nih? Yang sekarang lagi banyak dilirik, diminati apa nih? Mungkin kita bisa buat suatu produk yang sedikit berhubungan dengan ketertarikan mereka. Next. Ini adalah contoh produk doar ulang yang dapat diserap oleh instansi pemerintah. Jadi, dari Ketabumi, kami sering banget menerima pesanan-pesanan untuk test-test seminar ataupun sertifikat doar ulang. Dan itu biasanya rutin. Jadi, pasar manapun, selama kita bisa mengolah sampai kita menjadi sesuatu yang inovatif, menjadi sesuatu yang estetika bagus, itu pasti akan dilirik. Next. Nah, ini adalah contoh produk-produk doar ulang yang dapat diserap oleh perusahaan swasta. Kita banyak banget yang nerima kartu nama doar ulang. Kartu nama doar ulang itu kita bisa doar ulang dari sisa-sisa kertas yang ada atau dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Atau yang paling banyak peminatnya juga adalah bisnis folder. Bisnis folder ini salah satu contoh inovasi pengembangan sampah dari botol-botol mineral yang kami buat menjadi bisnis folder. Jadi, pihak swasta pun sangat tertarik dan berminat terhadap produk-produk sampah. Next. Nah, untuk produk-produk doar ulang yang dapat dijual ke millenials yang banyak sekali adalah sesuatu yang berhubungan dengan style mereka. Seperti anting doar ulang atau kalung gelas. itu berbagai produk yang mengikuti trend saat ini. Atau tas daur ulang juga ini sangat menjadi besar minatnya. Ini contoh tas daur ulang yang ada di di sini adalah tas dari sisa minuman kemasan. Jadi, selain tahan air juga sangat stylish. Jadi, banyak banget diminati oleh millenial saat ini. Next. dan yang paling penting adalah agar suatu barang itu bisa terus bisa terus ada dan bisa terus eksis di suatu di suatu zaman itu tetap harus barang-barang itu itu harus tetap inovatif. Contohnya adalah satu laptop laptop case doar ulang yang kita buat ini juga merupakan salah satu produk yang kami kembangkan dari tas biasa menjadi tas laptop. Dan yang kedua adalah contoh topi daur ulang. Topi daur ulang ini juga kami buat dari sisa kemasan yang kami buat sedemikian rupa sehingga menjadi layak pakai. Next. nah ini adalah salah satu contoh inovasi kami bahwa kombinasi produk doar ulang dengan material lokal lokasi. Misalnya kalian bisa cek kalau misalnya di di daerah kalian atau di kota kalian itu yang paling banyak menghasilkan apa. Misalnya atau contoh di sini adalah penghasilan penghasilan mereka banyak dari kain-kain kain-kain tenun atau kain-kain batik itu bisa kita combine bisa kita modifikasi menjadi satu kesatuan dengan sampah daur ulang kita. Next. Nah ini juga salah satu kombinasi produk daur ulang dengan material lokasi. ini kami ambil bambu rotan dari Lombok di sana banyak sekali penghasil rotannya jadi kami berusaha untuk mendekati pasar mereka dengan kebiasaan atau hal-hal yang biasa mereka lihat. Jadi ini kita modifikasi menjadi card holder menjadi tas 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 poj jadi menjadi sesuatu yang gampang untuk mereka terima. Next. Ya mungkin itu aja dari saya yang saya mau jelaskan adalah peluang bisnis dari sampah ini potensialnya sangat besar apalagi pemain dari pemain dari bisnis-bisnis sampah ini belum terlalu banyak jadi kalau kalian memulai itu kalian mempunyai kesempatan yang lebih besar dan kenapa kalian mesti memulai bisnis melalui daur ulang sampai ini bahan baku yang kalian dapatkan juga sudah ada jadi kalian tidak perlu modal yang besar yang pertama dan yang kedua bahan baku bahan baku yang kalian akan kelola misalnya plastik atau kemasan botol itu merupakan bahan baku yang tidak ada waktu expired jadi kalian bisa taruh kapan aja dan kalian bisa gunakan kapan aja nah jadi dengan dengan membuat contoh hal kecil keuntungan yang kalian bisa dapat dari sampah tersebut merupakan satu keuntungan untuk kalian memulai usaha atau peluang bisnis mungkin itu aja Mas Ali kurang lebih penyampaian dari saya oke terima kasih yang sudah memaparkan materi beserta contoh-contohnya yang luar biasa keren tadi nah sebelum masuk diskusi dengan peserta ini dari Panitia sudah ada beberapa pertanyaan jadi kan kalau dilihat dari tes halo oke dari CV-nya dari CV-nya kakak itu kakak pernah kerja di yang ini kan yang non-environmental gitu nah terus kakak terjun sebagai seorang bisnis developer dan fokus pada masalah lingkungan di Kertabumi Recycling Center nah kalau boleh tahu motivasinya kakak ikutan atau terjun ke bisnis developer untuk konsentrasi di bidang lingkungan itu apa ya kak barangkali nanti bisa jadi motivasi buat kita bersama gitu kak oke kebetulan saya sebelumnya itu kerja di satu perusahaan yang sama sekali gak ada hubungannya dengan daur ulang maupun berhubungan dengan lingkungan gitu ya nah kenapa saya terjun ke bisnis Recycling atau ke Kertabumi ini karena selain selain bekerja itu kan bukan melulu-melulu uang ya maksudnya ya memang uang yang menjadi 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 pemikiran kita tapi tetap ada hal-hal lain yang ada hal lain yang memang bisa kita kita dapatkan yang bisa saya dapatkan kepuasan yang saya dapatkan dari Kertabumi selain saya bisa menghasilkan uang tentunya saya bisa ikut bergabung ikut peduli terhadap lingkungan ikut ikut membantu menjaga lingkungan ini pertama itu dan saya melihat bahwa setiap tahunnya peluang bisnis ini sangat sangat besar terus tadi saya menjelaskan di awal bahwa respon masyarakat itu respon masyarakat itu selalu bertambah setiap tahun semakin banyak orang yang yang aware terhadap lingkungan maupun terhadap sesuatu yang zero waste jadi mungkin itu ya motivasi utama saya adalah pertama adalah bahwa saya kerja bukan hanya untuk diri saya sendiri tapi saya juga ingin bekerja tapi memiliki sumbangsi juga terhadap lingkungan sekitar mungkin gitu luar biasa sekali ternyata ya motivasinya semoga diantara teman-teman di sini bisa mengikuti jejak Kak Santi yang peduli terhadap isu-isu lingkungan di Indonesia tentunya nah terus ini pertanyaan yang kedua jadi kalau misalkan kita mengambil langkah untuk menjadi seorang pebisnis yang fokusnya itu dari pengolahan sampah tadi misalkan yang tadi kerajinan-kerajinan udah Kakak tunjukkan nah itu kira-kira hambatan serta tantangannya itu apa aja ya Kak kan kalau misalkan salah satu kerjanya mungkin ideal banyak gitu karena bahan-bahannya udah tersedia di sekitar kita nah tapi kita perlu tahu juga hambatan sama tantangannya itu apa aja oke yang pasti yang paling penting adalah tantangannya adalah barang kita apabila disandingkan dengan barang-barang yang barang-barang yang memang bukan dari sampah jadi kita harus misalnya harga harga daur ulang itu rata-rata rata-rata harus bisa kompetitif dengan harga barang-barang yang memang sudah jadi jadi kita harus bisa berkreasi se-inovatif mungkin supaya barang kita itu bisa harganya harganya masuk ke dalam harga pasar saat ini yang pertama itu dan harus selalu inovatif kira-kira barang-barang kita ini benar-benar bernilai ekonomis dan bernilai secara estetika gitu loh jadi tantangan penimbrot adalah tadi saya bilang persaingan pasar dengan barang-barang yang bukan dari sampah tapi itu bisa disiasati dengan selalu berinovasi dan selalu mencari kira-kira apa nih yang baru kira-kira apa nih gitu selama kita bisa berkreasi otomatis kita akan survive di pasar tersebut ya ya maaf siap pak ternyata lumayan agak berat juga ya ternyata hambatan dan tantangannya mungkin itu bisa kita ini bareng-bareng gimana caranya biar sama tantangan ini menjadi feedback positif sehingga nantinya akan jadi keuntungan sendiri buat usaha pengolahan bisnis dari sampah ini nah selanjutnya tadi mungkin kakak sebelum kita melakukan bisnis di pengolahan sampah kan tadi udah dijelaskan kalau jangan hanya yang kita bisa tapi kita harus memastikan produknya itu bisa digunakan dan juga pasar itu membutuhkan gitu otomatis kita perlu riset pasar nah kira-kira ada hal yang beda gak kak dari riset pasar antara bisnis pengolahan sampah biasa dengan riset pasar pada bidang yang lain misalkan makanan jajanan dan minuman atau segala macam oke yang pasti riset pasar yang pasti karena barang-barang kita merupakan barang-barang bekas jadi benar-benar harus direset kira-kira ketertarikan terhadap barang itu gimana mungkin kalau saya misalnya pertama kali produk yang kami buat itu adalah tas itu berarti biasanya itu kita pakai dulu sama diri kita sendiri kadang-kadang orang itu malu pakai tas itu kan tas dari sampah tas tasnya dari apa kalau misalnya kita buat kita pakai kita kenakan terus kita ketemui sama orang-orang di sekitar kita terus mereka lihat bagus minatnya itu itu otomatis menambah kepercayaan diri kita untuk bisa terus berinovasi jadi buat barang-barang yang buat barang-barang yang yang kalian pakai juga jadi setelah kalian pakai lihat respon-responnya gimana terus biasanya sih sejauh ini selalu responnya positif selama produk itu memang kalian kalian kreasikan seunik dan semenarik mungkin gitu mungkin ini menyambung ke pertanyaannya dari Ibu Neti dari Ibu Sekretaris Departemen kita bagaimana kalau menentukan harga jual produk daur ulang atau dalam hal ini pricing karena biasanya barang daur ulang itu kurang modis atau estetika sehingga harganya dianggap terlalu mahal atau malah kurang bisa bersaing itu kira-kira bagaimana tadi sepertinya saya bilang kita harus menciptakan benar-benar barang memang yang bagus dan layak di Kertabumi sendiri kami jual tas-tas itu ada yang lebih mahal malah dari tas-tas di luaran tapi orang beli karena memang kualitasnya bagus jadi memang untuk pricing ini kalau kalian punya barang yang yang bagus kalau kalian punya punya model yang bagus seberapapun harganya itu customer gak bakalan pertimbangannya gak akan banyak gitu loh dan itu terbukti dari penjualan kami itu selalu diminati gitu jadi selama barangnya itu bagus selama barangnya itu stylish sesuai dengan kebutuhan pasti diminati pasti beli gitu itu berdasarkan pengalaman saya makanya kalau misalnya ciptain barang benar-benar memang harus yang yang bagus gitu jangan ciptain barang jadi sampah lagi gitu loh kalian mungkin bisa lihat di IG-nya Kertabumi barang-barang kami benar-benar barang-barang yang orang gak malu untuk pakai gitu kita juga gak malu bersaing dengan dengan tas-tas yang lain dengan produk yang lain itu kita gak malu gitu gitu mungkin Mas Ali oke siap Kak Santi nah kira-kira tadi kan udah dijelasin juga produk Kertabumi itu banyak diminati oleh banyak orang gitu kira-kira pemasarannya masih di dalam negeri atau udah ada yang keluar negeri beberapa ada yang keluar negeri tapi sebagian besar masih di Indonesia karena untuk Kertabumi sendiri follower kami bukan hanya di Indonesia tapi juga banyak di di seluruh dunia ya bisa dilihat perkembangannya sangat-sangat pesat jadi setiap tahunnya itu selalu bertambah setiap bulannya itu selalu bertambah jadi minat masyarakat terutama terhadap Zero Waste terhadap sesuatu yang berubahan dengan alam sesuatu yang berubahan dengan yang alami itu setiap tahunnya itu bertambah orang terhadap itu yang menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi kita sama Sali oke ya luar biasa sekali kalau udah sampai keluar cerita nyata jadi itu menjanjikan banget kalau misalkan udah ada yang sampai ke luar negeri malah dan kalau nggak salah banyak juga gitu dari yang lain yang produknya serupa dan udah sampai ke luar negeri jadi ini antusiasnya emang udah terbukti banyak terkait produk olahan dari sampah atau daur ulang gitu nah selanjutnya ada pertanyaan dari Fadia dari IPB Kak izin bertanya tadi kan ada contoh pemanfaatan daur ulang sampah yang dibuat menjadi batu bata nah itu bahan utamanya apa ya Kak terus dan proses yang dilakukan agar bisa dibuat menjadi batu bata seperti itu kira-kira sulit atau tidak lantas jika dibandingkan dengan batu bata biasa dan yang dihasilkan dari batu bata tersebut apakah daripada batu bata biasa atau gimana ya Kak terima kasih Kak oke untuk batu bata tersebut itu kita buat dari plastik HDPE itu yang kami dapat dari tutup botol ataupun kemasan kemasan shampoo ya contohnya seperti ini itu memang membutuhkan proses lagi jadi kita butuh satu alat lagi untuk di pertama prosesnya harus dicacah dulu setelah dicacah baru kita memasukkan suatu alat untuk dilelehkan setelah dilelehkan baru itu dibentuk nah ini juga salah satu banyak peminatnya dan ini dari plastik ini ini keutamanya adalah pertama ini anti rayap kalau misalnya kalian punya kayu atau apa kan biasanya itu rentan terhadap rayap ini anti rayap terus juga anti air jadi dan anti retak juga jadi ini merupakan salah satu solusi untuk pengganti ubin atau lantai jadi ini juga memang banyak banget yang minatin dan kita bisa dan kalian juga bisa buat setakannya tergantung pesanan dari customer seperti apa ada yang kotak ada yang mungkin persegi enam ada yang lingkaran gitu jadi itu semuanya bisa bisa dibuat dan bisa dikreasikan mas alias juga bisa lihat di IG Kertabumi banyak sekali kreasi yang kita kelola dari plastik-plastik HDPE ini gitu mas tapi banyak juga manfaatnya tadi udah anti retak terus anti air juga bahkan ada satu tadi kan dijelasin juga gimana bahkan ada satu customer kami memang membesarkan memang buat lantainya mereka dari plastik tersebut plastik itu banyak banget ya kita bisa inovasikan mulai dari hubin mulai dari meja mulai dari bangku itu semua bisa kita bentuk kita dari bahan baku hanya dari plastik plastik-plastik kemasan seperti itu tersebut oke berarti itu rahasia terpendam dari sebuah plastik bisa kita manfaatkan banyak hal tadi sempat disinggung kalau produk yang cukup laris di kertabumi itu pas ya benar gak ya benar itu salah satu yang paling laris apalagi sekarang kan penggunaan plastik itu sudah dilarang di Jakarta terutama jadi orang banyak banget yang merequest untuk tas-tas sebenarnya ini tas-tas seperti ini ini bisa dilihat ya kelihatan gak ini salah satu agak kurang kelihatan sih karena penggunaannya kecil ini nah sudah cukup terlihat sudah cukup terlihat ini salah satu ya ini salah satu tas yang kita kreasikan dari sampah-sampah sampah-sampah kemasan-kemasan mulai dari kemasan pembersih mulai dari kemasan mie instan mulai dari kemasan biskuit itu bisa kita kreasikan kalau contohnya ini atau misalnya kalian gak mau yang ada motif-motif kayak ini kalian bisa juga membuat tas dengan motif yang jelas seperti ini mungkin seperti ini bisa kelihatan gak bisa gak nah ini salah satu tas paling banyak pemesan pemesannya ini tas ini dibuat dari plastik-plastik bekas yang kami proses dengan proses pemanasan atau heat press lalu dijahit tentunya kalau misalnya kalian mau jual tetap harus proper harus kuat ya harus dijahit seperti ini dan ini tuh kita bisa kemarin tuh kita bisa sampai ratusan ya setiap bulan pembinatnya gitu Mas Ale atau mungkin tas-tas itu mas Ale yang tadi ada di contoh ini tas-tas ini tas-tas watch buat naruh-naruh barang ya ini juga ini juga bagus banget itu kita kreasikan seperti yang tadi saya bilang misalnya di daerah kalian apa nih yang berkembang apa nih yang banyak misalnya kain perca atau apa itu juga bisa atau kebetulan ini saya kombinasikan bambu dengan plastik jadi ini sangat diminati juga dan mulai dari anak sekolah sampai ekspertif muda itu semua mau pakai Mas Ale tadi saya bilang kuncinya adalah kita berkreasi kita lihat barang-barang di luar apa yang kira-kira kombinatnya banyak kita kreasikan dengan bahan yang kita punya mungkin gitu Mas Ale nah untuk yang tas tadi itu kira-kira prosesnya berapa lama terus perlu mesin yang cukup canggih gak kira-kira kan sementara ini mungkin yang kita pahami itu mesin jahit itu barangkali ada mesin yang khusus gitu kan mesin sablon atau apapun itu mungkin kira-kira bisa dijelaskan yang membutuhkan mesin khusus itu hanya pembuatan tadi Mas yang dicacah alat pencacah dan melelehkan itu butuh mungkin untuk sekalian rumah tangga masih belum bisa karena membutuhkan alat yang lumayan lumayan harganya tapi untuk tas-tas itu itu hanya menggunakan mesin jahit saja Mas mesin jahit seperti layaknya kita menjahit kain atau bahan jarumnya sama mesin jahitnya juga sama nanti Mas Ali kalau penasaran Mas Ali bisa lihat di Instagram kami atau di Youtube kami gimana cara membuat tekstur plastik tersebut bisa menjadi menarik gitu mungkin Mas Ali oke siap jadi penasaran nih Kak mau coba cek juga nah ini ada pertanyaan dari Diva dari IPB juga apakah sumber bahan baku sampah dari kertabumi itu bekerja sama dengan pelaku industri atau pengolah TPS misalnya untuk mengolah sampah sisa mereka dan apakah kertabumi itu mempunyai saluran-saluran khusus untuk menjual produk-produknya untuk pantai besar seperti perusahaan swasta atau instansi pemerintah gitu oke untuk kertabumi sendiri kami benar-benar untuk saat ini kami benar-benar independen kami mungkin ada bekerjasama dengan instansi terkait atau apa tapi hanya sekedar memberikan edukasi atau workshop atau pelatihan tapi kami belum ada kerjasama dengan pihak manapun untuk penjualannya pun juga biasanya juga kami gak ada kami gak ada kontrak khusus dengan siapa atau siapa atau siapa belum tapi lebih ke lebih ke secara mandiri yang kita lakukan baik meralui online nah ini era digital saat ini tuh sangat membantu sekali penjualan kami mulai dari Instagram mulai dari Facebook mulai dari toko-toko online itu dari situ tuh sudah sangat menjadi peluang bisnis buat kami jadi kalau untuk satu instansi atau apa itu belum tapi untuk beberapa instansi yang bekerjasama itu kami sudah gitu mas kita mas Ali jadi cukup beragam juga mungkin ya salur-salur pemasarannya gitu nah selanjutnya masih dari IPB ada dari Dwi Ki di tengah pandemi seperti ini banyak orang yang sudah mulai aware atau peduli terhadap masalah kebersihan bagaimana cara kita memastikan bahwa bahan yang digunakan untuk di daur ulang itu cukup steril untuk digunakan terlebih mungkin ada konsumen yang fokus pada label eco-friendly karena sekarang beberapa produk ada yang eco-friendly gitu lanjut dan bagaimana melakukan sterilisasi terhadap material yang mudah rusak jika terkena cairan pembersih dan sejenisnya itu kira-kira bagaimana nih Kak oke khusus untuk barang-barang yang kami di daur ulang memang plastik-plastiknya tersebut memang plastik yang bisa dibersihkan plastik yang datang di kita itu otomatis biasanya juga kalau nanti kalian misalnya berkembang itu biasanya orang tuh udah otomatis kayak pengen Kak aku mau ngirim plastik dong Kak aku mau ngirim ini dong gitu nah biasanya plastik yang udah mereka kirim itu sudah mereka bersihkan sudah mereka biasanya kami sarankan untuk semua plastik yang sudah dipakai itu dicuci dulu mas entah itu pakai deterjen apa dicuci direndam habis itu dijemur nah setelah itu baru kami daur ulang jadi hampir semua plastik yang kami pakai memang semua plastik-plastik yang masih layak pakai gitu makanya sebisa mungkin plastik itu yang plastik yang kita pakai seharian itu jangan dirusak gitu kalau dirusak kan otomatis secara estetika juga tidak bisa kita kreasikan kan mas jadi karena fungsi plastik tersebut merupakan bukan untuk penggunaan satu kali atau dua kali tapi di Indonesia itu orang pakai plastik main buang cuma berumur berapa menit dibuang gitu loh jadi memang harus harus punya awareness dari semuanya bahwa plastik itu memang harus dijaga nggak main dirusak main dirobek jadi memang harus harus plastik-plastik yang kita diurul itu memang harus yang masih kondisinya kondisi bagus kalaupun memang kondisinya nggak bagus biasanya kita kreasikan dalam bentuk yang lain gitu mas nah masalah yang eco-friendly atau apa dengan penggunaan plastik yang kita tidak menggunakan satu kali pakai juga itu kita juga sudah terlibat dalam eco-friendly tersebut gitu loh mas nggak langsung buang kita memperpanjang umur plastik nggak terbuang begitu saja di TPA nggak terbuang begitu saja nggak tahu kemana gitu jadi itu menjawab kok pertanyaan-pertanyaan customer-customer kami gitu mas dan untuk residu atau apa sejauh ini sih aman-aman aja dan plastik itu selama tidak terkena suhu tertentu sih tidak akan tidak akan apa tidak akan memberikan efek negatif buat kita sendiri dan itu juga bukan peralatan yang kita langsung konsumsi misalnya sendok atau apa itu kan cuma kita pakai saja gitu mas Lali mungkin itu penjelasannya oke jadi cukup ini ya cukup bisa dibilang di Kertabumi ini udah eco-friendly gitu ya udah kayak mengerapkan eco-friendly untuk setiap produknya gitu nah ini kayak menyambung ke pertanyaannya berarti kak kalau misalkan di Kertabumi itu apa masih ada residu sisa daun ulang tadi atau enggak kalau misalkan masih ada kira-kira bagaimana cara dilakukannya gitu apakah dibuat lagi terus kira-kira kalau misalkan residu itu masih ada dan masih bisa dibuat lagi otomatis kan itu bisa digunakan lagi nah kira-kira tanggapannya bagaimana nih kak kalau di Kertabumi sendiri gitu kalau untuk plastik botol kemasan yang kami terima itu udah otomatis sudah enggak ada residunya sih mas jadi otomatis semua yang kami terima atau semua yang kami kelola itu sudah melalui proses pembersihan dan penjemuran jadi lebih enggak ada residu itu mungkin lebih banyak ke barang-barang B3 ya mas barang-barang barang-barang berbahaya seperti bekas-bekas misalnya contoh apa sih kesehatan atau apa jadi lebih ke barang-barang B3 barang-barang berbahaya tapi kalau yang kita kelola ini benar-benar barang-barang yang hampir enggak ada residunya maksudnya selama melalui proses pencucian maupun pengeringan penjemuran gitu mas oke nah dalam membuat kerajinannya mungkin ini maksud dari Ali Imron Ali Imron namanya kak itu kan ada menggunting menjahit dan segala macemnya pasti ada kayak serpihan gitu nih kak nah itu masih bisa diolah lagi atau gimana kira-kira serpihannya ini kita bisa gunakan ini contoh kalau misalnya kita workshop biasanya kita buat bantal seperti ini ini contoh sisa-sisa sisa-sisa dari proses produksi yang kami lakukan biasanya kami buat bantal seperti ini mas bisa kelihatan enggak sih mas bisa kak bisa kelihatan itu bantal sofa ya kak ini bisa bantal sofa bisa bantal buat tidur juga mas ini isinya full dari sisa-sisa produksi sisa-sisa menggunting atau apa kita masukkan dalam sini terus kita lapisi dengan plastik dari bekas biasanya untuk taplak meja ya mas Ali ya nah ini tuh selain tahan air anti raya plus sangat kuat kalau misalnya kalian enggak mau kelihatan tampilannya seperti ini kalian bisa ganti dengan sarung bantal atau sarung bantal yang ada di rumah jadi hampir semua barang yang kita kelola di sini enggak terbuang mas bisa buat bantal bisa buat guling jadi semuanya kita kelola atau mungkin buat tambah-tambah lantas yang lain atau apa jadi hampir kita enggak mengeluarkan sampah lagi mas oke luar biasa sekali tentunya ya jadi sisa-sisanya serpihannya itu masih bisa digunakan lagi ternyata dan itu peluang bisnis juga nah selanjutnya ini dari Putri gimana silahkan Mbak Putri selanjutnya dari Mbak Putri ini dari IPB Kak izin bertanya apakah kakak ada solusi untuk sampah yang sampai sekarang ini masih dibungkus dan dikumpulkan menggunakan plastik oke memang sekarang itu kita enggak bisa enggak bisa menutup mata bahwa masih banyak produsen-produsen yang menggunakan kemasannya pakai plastik yaitu tentunya masalah sampai ini memang harus dari hulu ke hilirnya enggak bisa enggak bisa kita aja jadi memang edukasinya harus ke semuanya mulai dari sekarang kita harus coba mengedukasi semuanya dari produsen-produsen dari produksi semuanya harus otomatis harus mengurangi pengemasan dengan menggunakan plastik jadi memang itu tanggung jawab bersama sebisa mungkin kalau misalnya kita beli kalau misalnya beli kita tanya ada enggak ya Mbak kemasannya saya enggak mau pakai kemasan bubble wrap atau saya enggak mau pakai kemasan plastik bisa enggak ya kalau misalnya kita konsumen ya itu bisa minta sama mereka kalau misalnya kita jajan di luaran misalnya ya kita bawa tambor sendiri kita bawa tempat bangat sendiri kalau misalnya kita beli sesuatu udah mulai itu misalnya kita mau pesen atau apa itu udah mulai itu harus yang Mbak saya enggak mau ya dikemas pakai plastik saya maunya pakai kardus maunya pakai kertas udah mulai harus kayak gitu nah kalau untuk perurusan ya udah harus mencari kemasan-kemasan yang eco-friendly mencari kemasan-kemasan yang bisa terurai yang lebih ramah lingkungan jadi memang itu permasalahan permasalahan banyak seluruhnya gitu bukan tanggung jawab kita semuanya gitu jadi seperti saya bilang dari dulu ke akhir memang harus bersama-sama mengatasi masalah plastik ini mungkin itu Mas Ali oke ternyata ini ada klarifikasi dari Putri jadi maksudnya Putri ini sampah mungkin sampah di rumah tangga jadi kadang dikumpulkan di satu plastik dan kadang enggak dipilah gitu itu jadi kayak misalkan plastiknya itu sebagai wadahnya wadah penuh pengumpul sampah nah itu kira-kira bagaimana nih Kak kan itu cukup mengganggu juga gitu kalau misalkan untuk mendawar ulang nah mungkin saya coba pakai saya sendiri kalau buang sampah itu ya usahakan jangan pakai plastik pakai karung jadi kita kasih tahu ke petugas kebersihan yang ngangkut bahwa sampahnya ini karungnya jangan diambil gitu loh sampahnya aja yang diambil mereka kan biasanya pakai mobil bak atau apa ya mereka akan buang isinya tapi karungnya atau kemasannya atau tempatnya itu ya usahakan jangan plastik gitu loh memang harus memang butuh butuh afford lagi dari kita tapi apa perubahan kecil yang kita lakukan itu sangat berpengaruh banyak gitu loh apalagi bisa menginspirasi banyak orang tetangganya atau sebelahnya ngikutin otomatis bisa ngurangin sampah karena memang harus dimulai dari kita sendiri gitu untuk buang sampah ya jangan pakai plastik gitu entah pakai saya di rumah pakai karung biasanya karungnya itu petugas kebersihannya udah tahu nih karungnya itu harus dibalikin lagi gitu loh mas ini tuh contoh kecilnya oke itu mungkin bisa jadi ini ya salah satu solusi bisa pakai karung atau misalkan ember bekas yang udah pecah mungkin bisa juga atau atau tempat 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 sampah khusus ya kan mas soalnya kalau digabungin semuanya udah pasti kalau udah digabungin semuanya kita gak milah itu udah ya udah pasti akan jadi masalah di tempat pembuangan akhirnya sampah-sampah yang bernilai ekonomis itu udah pasti akan rusak udah pasti gak akan bisa didaur ulang atau apa jadi itu sangat logikan banget jadi sebisa mungkin memilah itu merupakan cara yang paling mudah yang bisa kalian lakukan dengan memilah otomatis itu gak merusak sampah-sampah yang bisa kita daur ulang mungkin gitu mas Ali ya bener banget Kak Santi nah ini menyambung yang yang tentang kemasan itu nah kalau misalkan dari produk-produk di Kertabumi itu kemasan kerajinannya kalau misalkan mau diekspor dan segala macamnya itu menggunakan apa ya Kak Kira-Kira itu pakai kardus sama pakai kardus sama solatip yang paper ya solatip paper kardus lalu kita gunakan kertas-kertas yang sudah tidak terpakai untuk pengganja di dalamnya jadi kita sama sekali gak pernah pakai plastik lagi mas sekarang udah banyak kan udah tau kan solatip yang dari kertas kan mas itu mungkin bisa jadi ada juga di IG kami kalau gak tau iya tau-tau oke nah mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa cek dulu buat referensi nah lanjut nih Mbak kemarin kita udah diajarin sama Kak Alex terkait pengolahan dan terus ada tugasnya juga tadi mungkin Kak Santi sempat melihat yang video-video hasil karya dari peserta pelatihan kita dan itu mungkin udah tahap yang luar biasa nah pertanyaannya mungkin kalau teman-teman yang masih mahasiswa itu udah punya track ke sana buat jadi pebisnis dari hasil olahan daur ulang itu cuman masih bingung terkendala waktu kuliah yang agak cukup ada terlebih organisasi kira-kira dari Kak Santi ada solusi gak mungkin dari harus bikin produknya itu apa terus gimana cara ngatur waktunya atau segala macamnya itu mungkin bisa diberi masukan mungkin Kak seperti tadi saya bilang waktunya itu jadi gini untuk barang-barang daur ulang itu sama sekali gak terbatas waktu gak terbatas musim dan bahan bakunya itu kan udah ada bahan bakunya juga gak expire kalian bisa kerjakan kapan aja kalian kumpulin kalian bersihkan kalian rapikan kalian taruh untuk yang awal mahasiswa kalian bisa kerjakan mungkin pas di sela-sela liburan atau sela-sela gak ada kuliah dan kalian bisa jual dulu untuk awal di seputar teman-teman kalian pakai kalian jual dari sekitar teman-teman kalian kayak apa soalnya saya juga gitu tas itu biasanya saya pakai kemana-mana biasanya tuh orang pasti ada aja tuh dijual gak gitu boleh beli gak gitu jadi memang harus kita pakai kita pakai sehari-hari ke sekolah mulai dari tas mulai dari tempat pinsil mulai dari tas laptop mulai dari apa ya kita pakai sendiri gitu loh mas kita pakai orang transpirasi Alhamdulillah bisa ikut juga kalau beli Alhamdulillah gitu kan mas jadi harus mulai dari diri kita sendiri pasti ada cara mas kalau mau usaha itu selalu ada jalan selalu ada caranya oke luar biasa nah jadi mungkin itu salah satu strategi pemasaran yang cukup gratis mungkin ya kita pakai dulu produknya buat promosiin nanti barangkali ada yang minat langsung bisa kita tawarkan gitu oke kalau misalkan kemarin nih teman-teman udah pada bikin produknya nih Kak nah kira-kira tahapan selanjutnya untuk menjadi seorang bisnis di apa sih namanya ya hasil dari produk daur ulang itu ada tahapan lagi atau enggak kira-kira Kak selain dari tadi yang harus kita pakai gitu dan segala macamnya setelah kita buat tapi jangan lupa ya pokoknya dipastikan bahwa semua yang kita buat itu memang layak kalau misalnya kita mau buat otomatis enggak bisa jahit tangan otomatis kan harus dijahit jadi buat barang yang proper setelah kita udah dapet nih barang yang proper kita test market ke test marketnya mungkin tanya dulu deh sama teman-teman sekitar bawa ke kampus tanya eh bagus gak sih tas gue nih bagus gak sih tasnya kurangnya apa ya inai itu inai itu gitu kalau misalnya oh udah bagus nah setelah test market ya kalian coba untuk jual ke pasaran entah itu online sekarang banyaknya jualan dari WA status dari Facebook dari Instagram pandemi ini bener-bener tingkat orang membuka internet itu kan luar biasa mas Mas Ali jadi mulai dari status WA Facebook Instagram apa Twitter apa segala itu bisa dimulai setelah kalian test market mungkin gitu Mas dan promosi promosi kita cara kita cara kita mendekati pasarnya itu gimana misalnya orang kampus ya otomatis bahasanya bahas kampus ibu burua tangga otomatis bahasanya ibu burua tangga mungkin gitu Mas Ali oke itu mungkin tahapan berikutnya gitu ya teman-teman yang kemarin udah bikin produknya itu udah luar biasa kerennya bisa dilanjutin ke tahap berikutnya buat nanti bisa dipasarkan test market ya bener nah ini pertanyaan dari Sani Kak ini mungkin agak menyimpang dari tema kita tapi ini cukup rilat di kehidupan sehari-hari Kak ini soalnya terjadi banyak di lingkungan sekitar masyarakat sekarang itu pilihannya ada dua kalau mau buang sampah ada dibakar atau ada yang langsung dibuang nah kira-kira di antara kedua ini kalau misalkan hanya ada dua ini itu lebih baik yang mana terus apalagi nih setelah numpuk sampah tersebut hanya dibuang kalau enggak dibuang ya dibakar ya kira-kira dari dua tahap itu lebih bagus yang mana terus untuk menyadarkan mungkin tambah ya untuk menyadarkan si ibu rumah tangga ini peran mahasiswa di sana itu kira-kira bagaimana ya Kak untuk membakar itu kita ada peraturan khusus ya pemerintah sendiri melarang adanya pembakaran sampah pembakaran sampah itu sangat merugikan lingkungan dan mengandung gas metan jadi pemerintah sendiri mengatur dan melarang ada sangsi khusus sebenarnya untuk pembakaran sampah tapi memang enggak banyak orang yang tahu jadi enggak banget kalau buang kalau sampah itu dibakar keganggu banget dengan kita lingkungan sekitar dengan bau bau sampahnya jadi saya rasa hidup itu enggak cuma dua pilihan ya jangan kaku sama dua pilihan ya menurut saya banyak cara kok kalau misalnya gini misalnya kalian sampah itu kan memang tanggung jawab kalian kalau memang kalian juga enggak bisa mendorong ulang enggak bisa mengkreasikan kalian tinggal pilah aja pilah aja kasih ke kasih ketugas petugas kebersihan atau kalian pilah sampah kalian tinggal kasih ke bank sampah jadi saya sih enggak mau berada di dalam dua pilihan itu karena kita harus memulai dari dari diri kita sendiri hal yang paling gampang pilah pilah kasih petugas kebersihan atau hal yang paling gampang kasih ke bank sampah bank sampah itu tadi yang sudah saya jelasin ada 4.000 bank sampah di Indonesia dan banyak banget bank sampah pasti dengan sukarela mau mengangkut atau mau menerima sampah kita mungkin itu Mas Ali oke untuk tambahannya cara kita selaku mahasiswa untuk menyadarkan masyarakat yang masih melakukan dua pilihan tadi itu kira-kira bagaimana nih Kak? yang pasti ya harus di edukasi dan kita mulai dari diri kita sendiri kita berikan contoh terus ya banyak harus banyak kita edukasi kita kasih informasi-informasi kenapa sih kita gak boleh bakar sampah kenapa sih sampah itu menjadi tanggung jawab kita gimana sih kondisi sampah saat ini gitu kalau kalian lihat kalau kalian baca di banyak banget literatur itu sampah kita tuh udah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan tadi udah dijelasin di awal kan gimana sampah kita setiap bulannya setiap tahunnya gitu kadang-kadang orang tuh gak mau peduli karena orang gak tahu kondisi kita tuh saat ini gimana separah apa sih seburuk apa sih jadi ya memang harus ada edukasi itu kalau memang teman ya kita bicara baik-baik lo tau gak sih berita sekarang tuh kayak gimana sampah di sini ini gitu jadi memang harus di edukasi harus ada mereka peduli karena mereka tahu kondisi kita kayak gimana mungkin itu seperti itu itu emang prinsip yang utama mungkin edukasinya kita bisa pakai media sosial terutama tiktok yang lagi bumi ini mungkin bisa kita nampakkan juga mungkin terakhir ini kan untuk memotivasi buat teman-teman generasi muda biar kayak tertarik gitu untuk terlibat di bisnis dari pendauran ulang sampah ini kira-kira bisa kakak jelaskan keuntungan apa saja kalau misalkan kita fokus pada bisnis dari pengelolaan sampah mungkin bisa diiming-imingi dengan omset yang udah diterima dari kerta bumi itu tiap bulannya berapa mungkin karena generasi muda khususnya kami yang anak ekonomi pasti prinsip utamanya adalah ekonominya dulu gitu bisa kakak jelas oke nah untuk teman-teman memulai usaha dari sampah-sampah sampah-sampah maupun itu sampah plastik sampah 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 yang terjadi itu bener-bener menjadi peluang bisnis banget buat kita pertama bahan-bahan bakunya itu kita gak harus bahan bakunya itu udah ada bener gak sih mas bahan bakunya udah ada terus apa namanya peluang bisnisnya itu sangat luas karena orang tuh hanya melirik sebelah mata untuk bisnis-bisnis sampah daur ulang ini jadi otomatis peluang bisnis kalian tuh lebih besar dengan modal yang gak terlalu besar bisa berkembang terus seperti kerta bumi kita dari yang kecil kecil-kecil sampai besar kita dari yang kita dari yang karyawannya satu, dua, tiga kita dari yang omzetnya cuma ratusan ribu sampai sekarang setiap bulannya itu bisa sampai puluhan juta jadi dari barang yang gak bernilai sama sekali itu kalian bisa kreasikan menjadi barang yang bernilai ekonomis dengan segala keuntungan yang kalian bisa dapat selain bahan bakunya bahan bakunya juga tidak gampang expired kalian bisa tumpuk kapan aja terus juga kalian membantu dan ikut peserta dalam peduli lingkungan mungkin itu aja mas Ali ya bener banget ini ada pernyataan dari Ibu Menti setuju banget mahasiswa harus jadi agen perubahan atau champion untuk edukasi kelola sampah dari sumber daya mungkin ya misalnya partisipasi dalam Tayo ESL yang masih sangat minim ya bener prinsipnya lakukan dulu di diri sendiri selain edukasi ke orang lain bener banget ini nyambung dari Kak Santi terus Tayo ESL ini merupakan salah satu program kerja di hingpunan mahasiswa kami nih Kak jadi kami mengumpulkan sampah dari teman-teman mahasiswa untuk ditukarkan dengan satu lunchbox makan siang jadi ini mungkin bisa menambah daya tarik itu cuman ya kendalanya masih minim nih Kak partisipasi mahasiswanya mungkin Kakak ada solusi mungkin bisa dijawab juga sekalian oke ya tadi saya bilang bener-bener kalau misalnya mau semua orang ikut terlibat banyak ya harus bikin sesuatu yang sesuatu yang kira-kira menarik nih buat buat maswa sekitarnya kalau tadi dibikin apa tadi sampah dituker ya sampah dituker ya mas Ali ya dituker menjadi makan siang menjadi makan siang ya itu masih belum buji banyak yang mau berarti ya ya mungkin karena salah satu penyebabnya bisa jadi karena kami masih terbatas di satu gedung fakultas gitu jadi mungkin animonya masih terlalu kecil gitu ya tadi seperti yang tadi saya bilang ya pendekatan-pendekatannya itu yang mesti kita kita terus kembangkan sih mas Ali kira-kira di kampus itu apa yang menjadi menarik kalau bisa ya semuanya edukasinya terus promonya terus gembar-gembornya itu harus gembar-gembornya itu harus lebih 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 diluaskan tuh mas Ali saya yakin kalau misalnya seorang lihat dapat keuntungan dari yang dia kerjakan tuh biasanya orang otomatis kok mau komas berarti ini belum aja mungkin belum belum ada tau atau belum ke edukasi aja gitu selama itu bisa dapat selama yang kita kerjakan bisa dapat keuntungan otomatis biasanya orang-orang mau komas jadi ya mungkin promosinya atau atau apanya harus lebih atau harus lebih lebih booming aja mas Ali oke oke siap oke mungkin itu aja dari sesi diskusi kita hari ini sebelum ditutup oleh kesimpulan mungkin kakak bisa ngasih semacam closing statement biar memotivasi kita untuk terus fokus dan peduli terhadap isu-isu lingkungan di sekitar silahkan kak oke tadi sudah dijelaskan panjang-panjang panjangnya bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab kita jadi sampah itu kita yang kita yang kita yang kita yang produksi otomatis jadi sampah merupakan tanggung jawab kita bukan tanggung jawab pemerintah atau siapapun tapi kita menghasilkan sampah dan kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita sendiri dan kalian gak akan pernah tahu dari sampah yang gak bernilai itu bisa sangat bernilai dan menjadi sesuatu yang bisa menjadi pundi-pundi buat kita jadi terus 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 untuk menginspirasi banyak orang dan terus berkreasi dalam kondisi apapun mungkin itu aja mas oke siap luar biasa sekali terima kasih Kak Santi yang udah berbagi kisah pengalaman dan wawasannya sehingga kami mungkin disini para peserta dan Pak Ditia dan mungkin ada beberapa dosen yang hadir itu bisa menyerap informasinya secara bagus gitu nah kita tutup oleh kesimpulan jadi teman-teman animo masyarakat untuk berbisnis dari pengolahan sampah itu cukup tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya pendapatan dari pendauran ulang sampah bisa melalui jual-beli sampah dalam hal ini bank sampah penjualan produk daur ulang atau bahkan pelatihan daur ulang sampah dalam melakukan bisnis pengolahan sampah kita perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui kebutuhan pasar produk yang kita buat dapat laku terjual inovasi dan kreasi bukan hanya dari segi produksi maupun teknis saja penetapan harga dan promosinya perlu menjadi bahan pertimbangan sehingga mulai dari kita adalah langkah yang mutlak dan secara sederhana kita bisa memilah dan menyalurkan ke bank sampah sampah adalah tanggung jawab kita bukan tanggung jawab mereka sekian dari saya selaku moderator terima kasih Kak Santi yang sudah berkenan hadir terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir juga dan mengikuti pelatihan ini semoga teman-teman mendapat wawasan yang cukup banyak cukup menarik cukup inovatif sehingga teman-teman bisa implementasi kehidupan nyata setelah ini selamat menikmati Nita juga punya suatu quotes nih buat hari ini kini sampah bukan hanya menjadi polusi tapi dapat menjadi solusi bisnis jika dikelola dengan kreativitas oke sekali lagi terima kasih kepada Kak Santi dan Ali sebagai moderator berikut ini ada penyerahan sertifikat yang akan diserahkan oleh Ketua Risa kepada Dandi dipersilakan baik terima kasih MC baik Kak terima kasih terima kasih banyak kepada Kak Santi Novianti atas ilmunya sangat bermanfaat bagi kami ini dari Panitia dari Risa punya sedikit apa ya kenang-kenangan ya bingkisan ini ada berupa sertif dan juga berupa gambar vektor gitu line art terima kasih banyak sekali lagi Kak Santi terima kasih juga untuk Kertabumi Recycling Center gitu udah menemani kami selama dua hari di West Management Training terima kasih banyak Kak terima kasih terima kasih semua sampai bertemu oke iya sekali lagi baik terima kasih Kak nah selanjutnya ada juga nih kenang-kenangan juga untuk Arief Yoga Livyanda sebagai moderator di acara West Management Training terima kasih Li udah nemenin kita semua selama dua hari oke Li diterima ininya sertifikatnya dari kami terima kasih Risa Dandi dan teman-teman Panitia semoga ilmunya bermanfaat dari pembicara kita di kedua hari sebelumnya amin terima kasih banyak Li oke sekian aja saya kembalikan ke MC seru sekali ya teman-teman untuk materi cukup sampai di sana tapi kita selanjutnya ini ada cara lagi nih yang gak kalah seru yaitu ada games dari teman-teman Panitia yang sudah menyiapkan games oke disini ada game scout nih teman-teman buat teman-teman mungkin boleh di next dulu slide-nya disini ada games kahut yang gak kalah seru mungkin pertanyaannya bisa dari sesi tadi pemateri ataupun dari pengetahuan umum lainnya dimongin untuk teman-teman ikut berpartisipasi join di www.kahut.it dengan pinnya 658485 ayo teman-teman mari ikut berpartisipasi untuk yang menang games ada hadiah loh dari Panitia ayo teman-teman ditunggu nih sudah ada Hardito si John C namanya yang lainnya pada hari kita kasih waktu berapa menit kakak-kakak Panitia mungkin sampai jam 3 lewat 3 menit kali ya sudah banyak nih sudah ada 12 pemain makin terus bertambah oke sudah 34 pemain masih ditunggu teman-teman semua atas partisipasinya akan ada hadiah yang disediakan oleh Panitia masih kita tunggu oke oke akhirnya 3 menit lagi ya bagi yang you join 0 kita masukkan berikutnya berarti 8485 selamat menikmati 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 6, 5, 4, 3, 2, 1 Oke, permainan akan dimulai 3, 2, 1 Apa nih pertanyaannya? Oh, apa tema West Management Training hari ini? Oh, teman-teman, apakah bawa sampah rumah tangga? Atau pelan-pelan kita? Coba dipilih apa? Apa jawabannya bawa sampah menjadi peluang bisnis? Wah, masih ada yang salah nih ternyata Oh, pemenangnya ialah sampah West Namanya unik juga Sangat terkait dengan materi kita hari ini ya Lanjut Pertanyaan kedua Siapa pemateri hari ini? Oke, teman-teman Lanjut ya Jadi pematerinya itu Kak Santi Novianti Wah, sampah masih memimpin, teman-teman Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Siapakah itu sampah? Negara penghasil sampah plastik serbisnya bulan Siapa ya? Kepala Indonesia, TNR, Amerika, Indonesia, China Jangan yang benar ialah China Semoga nanti ke depannya negara Indonesia bisa turun ya Untuk sampahnya Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Sampah mesin oil sudah berganti kepada Hazena yang memimpin permainan Oke, lanjut Ini pertanyaan keempat termasuk jenis salam Kalau tidak tahu, keperlaluan sih sudah diajakkan dari FNP ya Ayo, apakah bentuknya bergantungnya adalah anorganik ya teman-teman Karena itu tadi ada plastik, juga ada styrofoam Seperti itu Lanjut Masih Hazena yang memimpin Ayo, kita berlomba-lomba agar menang hadiahnya Semua sampah tidak bernilai ekonomi Menar atau solar Kalau ini Teri, kita dikasih Oh, bisa ada penjagaan Oke, tadi salah ya Karena sampah juga bisa bernilai materi Oh, yang menang, Reihan Dengan skor 4.260 Next Oke, selanjutnya Apa bahan dari dompet ini? Jelas plastik Siapa yang memimpin Masi Reihan Dengan skor 5.064 Next Apa nama dari metode pengolahan sampah berikut? Oke, contohnya ini ada di kemarin 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 Dengan 36 penjawab yang benar Wah, keren sih Teman-teman pada memperhatikan Wah, Reihan terbalak oleh Fas Hedo Oke, lanjut Sampai yang tidak diolah Dari Sebentar Atau semua langsung Jangan lupa Yang pertanyaannya Sebanyak yang salah Ternyata Kan yang tidak diolah Perhatikan baik-baik pertanyaannya Teman-teman Oke, lanjut Apa, Reihan? Oh, sudah Juara tiga itu Mesna Dengan skor 6.400 Ini juara dua Selamat Dan juara satu Yalah Oke, bang Selamat untuk teman-teman semua Yang sudah memenangkan Reihan Setelah hari ini Akan ada Yang hadiah Yang disediakan oleh Kami Tia Nanti ada Pondak person yang akan Dishare di kolom chat Karena teman-teman Menyikuti Dia disana ya Selamat sekali lagi Untuk begini Pemenang kita Terus Terus kan ya Gamesnya Oke Setelah games Ada cara apa lagi nih ya Oke ini Selanjutnya Akan Ada Pengumuman Dari Panitia Kepada para peserta Nah ini ada penugasan WMT sesi 2 Ada penugasan yang pertama Bisa dibaca ya teman-teman Peserta membuat Salah satu produk Olahan makanan Yang dapat dijadikan bisnis Sesuai Yang telah disampaikan oleh Narasumber Kita pada hari ini Contohnya Mbak Wan Terus rangjinan Manisan Selai Dan lain-lain Yang kedua adalah Kemudian peserta dapat Memposting Hasil karyanya Berupa foto atau video Di Instagram Dengan caption yang menarik Dan tag akun Instagram At Improrisa Dan akun Instagram At Kertabumi Recycling Center Untuk deadline-nya sendiri Yaitu tanggal 28 Agustus 2020 Pukul 18.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Nah bagi peserta Yang telah mengupload tugasnya Diharapkan melakukan Konfirmasi Dengan format Nama Underscore username IG Kepada CP berikut ini Atas nama putih ya CP-nya Ya teman-teman Jangan lupa dikerjakan ya Pendugasannya Karena seperti yang tadi Pakasana sudah bilang Di pelatihan ini Harapannya kita dapat Mengimplementasikan Dari ilmu-ilmu Yang sudah didapatkan Agar kedepannya Kita juga bisa Menggali-gali ide-ide Kreativitas tersebut Agar menjadi peluang bisnis Begitu teman-teman Oke selanjutnya Mungkin bisa di next slide-nya Nah teman-teman juga Diharapkan untuk Mengisi post-test Di link IPB.link Slash WMT Day 2 Ya teman-teman Silahkan di Isi ya Di pb.link Garis miring WMT Day 2 Mohon diisi ya Teman-teman semua Oke next Boleh di next slide-nya Nah Sayang sekali teman-teman Acara kita Sudah berada Di penghujung acara Untuk itu Sebelum Selesainya acara Mari kita foto bersama Terlebih dahulu Kepada teman-teman semua Kepada ibu Dan bapak dosen Dan Serta kak Santi Dimongon untuk Menghidupkan kameranya Karena kita akan Foto bersama Oke Ini akan dipandu Oleh saya Dan mohon bantuannya Kepada kakak operator Untuk Men-screenshot ya Sudah siap? Oke Saya hitung ya Silahkan bergaya Teman-teman Satu Dua Tiga Sudah belum? Genadi Iya sudah Sudah Coba lagi aja Oke Oke Satu Dua Tiga Oke sudah 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 lanjut aja Oke lanjut Satu Dua Tiga Lanjut lagi Silahkan bergaya Teman-teman Maaf apabila ada kesalahan Saya Nita Aprilia Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ESL Ayo kita jargon dulu Mungkin bisa dinyalakan Microphone-nya Dulu ya ESL Go Green ESL Go Green Go Green Go Green Go Green Dadah teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di acara selanjutnya Makasih teman-teman semuanya Makasih Bu Meti Sudah hadir Bu Sampai jumpa di acara selanjutnya 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 Terima kasih.